Dengan kata lain, cuaca enggak berlangsung lama dan bisa cepat berubah bahkan dalam hitungan menit Hai kids, kita pasti sering mendengar istilah perubahan iklim dan global warming saat membicarakan masalah lingkungan Kita mungkin beranggapan bahwa perubahan iklim dan global warming merupakan dua hal yang sama Namun ternyata kedua istilah ini memiliki arti berbeda loh Kira-kira apa ya perbedaannya? Yuk kita cari tahu sebelum kita lanjut videonya Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Iklim dan Cuaca Sebelum kita membahas perbedaan antara global warming dan perubahan iklim Kita harus tahu dulu apa perbedaan cuaca dan iklim Cuaca merupakan keadaan atmosfer jangka pendek di bagian dunia tertentu yang dipengaruhi oleh kelembaban, suhu, kecepatan angin, keadaan atmosfer Dan lain sebagainya Dengan kata lain cuaca enggak berlangsung lama dan bisa cepat berubah bahkan dalam hitungan menit Sedangkan iklim merupakan keadaan atau tren cuaca dalam jangka waktu yang lebih panjang Bahkan hingga satu dekade lebih Jadi perubahan iklim pada suatu wilayah lebih lambat daripada perubahan cuaca Jika kita rata-rata semua iklim dunia akan membentuk sebuah iklim global yang berubah dari waktu ke waktu Perubahan iklim dan global warming Perubahan iklim terjadi di suatu daerah dengan batasan khusus Misalnya adanya lonjakan badai hujan di Eropa Utara selama beberapa dekade terakhir Sedangkan global warming memiliki cakupan yang lebih luas dan merupakan peningkatan suhu permukaan rata-rata planet bumi Contohnya adanya peningkatan suhu permukaan sebanyak 0,09 derajat celcius pada tahun 1880 hingga 2016 Sehingga global warming merupakan salah satu bentuk perubahan iklim dalam wilayah dan waktu yang lebih luas Namun perubahan iklim enggak selalu diwujudkan dengan global warming Dampak perubahan iklim Perubahan iklim berpengaruh pada beberapa kondisi lingkungan seperti suhu udara dan perairan yang semakin panas Jumlah ikan di laut tropis juga mulai berkurang karena berpindah ke perairan yang lebih dingin Berdasarkan penelitian National Center for Biotechnology Information Amerika Serikat Kadar karbon dioksida di atmosfer juga dapat merusak zinc, zat besi, serta protein yang menjadi nutrisi manusia dari tumbuhan Sedangkan menurut National Geographic, perubahan iklim bisa meningkatkan risiko penyakit yang menular lewat air seperti kolera dan demam tivoid Nah kids, itulah perbedaan perubahan iklim dan global warming berdasarkan berbagai sumber Jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan kita ya Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids Bye bye Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman dan share ke teman-teman